Apa kabar pemirsa Saya Jogja, saya Lausana Kutratu Ain akan membacakan informasi terkini seputar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta Antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang datangnya bulan suci Ramadan Tim Pengendali Inflasi Daerah Diy melakukan pemantauan kelima pasar di tiap-tiap kabupaten dan kota di Diy Dalam rangka mengantisipasi melancatnya harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan Tim Pengendali Inflasi Daerah Diy mulai melakukan pemantauan di sejumlah pasar Pasar Argosari Gunung Kudul menjadi lokasi pertama yang disambangi oleh TPI di Diy 15 April lalu Didampingi Bupati Gunung Kudul Tim yang terdiri dari Jajaran PMJ Diy, Bulog Diy, Balai Besar POM, Bank Indonesia Perwakilan Diy serta Satgas Pangan Pulul Diy ini memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar Argosari Dari hasil pantauan tim terdapat beberapa komoditas yang mulai alami kenaikan seperti daging ayam potong yang tadinya kisaran harga Rp28.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram Kenaikan harga ayam potong disebutkan berdagang akibat pengennya permintaan menjelang datangnya bulan suci Ramadan Tidak hanya daging ayam telur ayam broiler juga mulai naik Rp1.000 per kilogramnya Dari harga Rp22.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram Beberapa hari menjelang Ramadan harga bawang merah dan bawang putih di pasaran mulai melonjak Di pasar Argosari bawang merah yang tadinya seharga Rp30.000 pada awal bulan ini naik menjadi Rp33.000 per kilogramnya Sementara bawang putih yang tadinya seharga Rp36.000 per kilogramnya naik menjadi Rp40.000 per kilogram Para pedagang di pasar menunturkan naiknya harga bawang putih diakibatkan oleh adanya tambahan biaya transportasi karena sebagian besar pedagang mengambil bawang putih dari luar DIE Meski kenaikan harga saat ini dinilai masih dalam batas lajar tim pengendali inflasi daerah DIE dan Pemengkap Gunung Kidul akan terus melakukan pemantauan dan menyiapkan strategi pasar agar tidak terjadi inflasi di daerah Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam di DIE pun menyebutkan Kementerian DIE akan segera menyusun strategi agar harga kebutuhan pokok di DIE tetap stabil Tadi mengikuti kegiatan dari tim TPID DIE yang pada prinsipnya mungkin karena kondisi ini belum puasa jadi menjelang puasa mungkin kenaikan harga yang cukup signifikan belum terlihat gitu ya jadi naik dari daftar tadi itu cuma Rp1.000-Rp2.000 seperti itu malah juga ada yang dalam posisi turun kalau lihat dari kondisi kenaikan harga itu saya kira juga dari stok ya jadi banyak juga bahan-bahan pangan itu diimport dari daerah lain ini yang mungkin menyebabkan ada ongkos distribusi yang menjadi bagian dari nilai ekonomi barang yang dijual hasil pemantauan tim pengendali inflasi daerah DIE di Pasar Wates, Kulon, Progo harga kebutuhan pokok masih dalam kondisi stabil Kulon, Progo menjadi kabupaten kedua yang dipunjungi tim pengendali inflasi daerah DIE dalam rangkaian kegiatan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok jilang ramadhan tim bersama Satgas Pangan Balai Besar POM, DIE Bisperindak dan Bulop mengunjungi Pasar Wates, Kulon, Progo 16 April lalu dari pantauan tim komoditas bawang di Pasar Wates, Kulon, Progo mulai merangkak naik terutama bawang putih cutting yang kini dijual berdagang seharga Rp50.000 per kilogramnya seminggu sebelum pemantauan harga bawang putih di Pasar Wates masih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram sementara bawang merah kini menjadi Rp34.000 per kilogram dari harga Rp32.000 per kilogram pada minggu sebelumnya pedagang bawang menyebutkan kenaikan harga bawang merah dan bawang putih jilang ramadhan ini dipengaruhi oleh minimnya stok bawang di Pasar Wates ini belum Romadhan naik banyak itu Romadhan gak tahu turun apa naik besok kalau tahun lalu? tahun lalu biasa itu stabil ya? tahun ini jangan terus naiknya terus berarti tiap hari naiknya? nah tiap hari naik bawang meski harga komoditas bawang merangkak naik harga kebutuhan pokok lainnya di Pasar Wates, Kulon, Progo relatif stabil pantauan tim juga temukan sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami penurunan harga antara lain beras yang turun Rp200 per kilogramnya dan telur ayam broiler yang turun dari Rp24.000 menjadi Rp21.000 per kilogramnya TPI DDIY menghimbau masyarakat agar tidak khawatir karena stok pangan selama Ramadan di Kabupaten Kulon, Progo dipastikan cukup di sela-sela pemantauan koordinator tim pengendali inflasi DDIY menyebutkan kenaikan harga bawang tersebut masih dalam batas wajar namun tim akan terus menyelidiki penyebab kenaikan harga bawang dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya agar masyarakat dapat berbelanja dengan tenang kita nanti akan evaluasi dulu dari hasil pemantauan harga pasar kemudian kita akan cari kita menepoh ya kita akan cari solusi untuk melihat setidaknya jalur distribusinya dari hulu sampai ke hilir seperti apa yang naik drastis bawang putih ya bawang putih kating lumayan kenaikannya merambat terus setiap hari kenaikannya hampir Rp2.000 setiap harinya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kami segenap pura yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati